Presiden Jokowi menerima kunjungan pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia, Paus Franciscus, di Istana Merdeka, Jakarta hari ini, Rabu 4 September 2024. Kedatangan Kepala Negara Fatikan itu disambut dengan upacara kenegaraan. Paus Franciscus tiba di Istana Merdeka pukul 9 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat, dan ini diiringi dengan pasukan marching band. Paus, yang memakai mobil Innova Zenik, sempat membuka kaca mobilnya dan melambaikan tangan kepada awak media. Sejumlah anak-anak juga memakai baju adat Indonesia untuk menyambut kedatangan Paus Franciscus di Istana Merdeka. Paus Franciscus diagendakan untuk menghadiri pertemuan dengan para tokoh agama dan korp diplomatik di Istana Negara Jakarta, dan Bapak Jokowi juga akan ikut hadir mendampingi. Eks pesawat buatan Indonesia akan dioperasikan dengan negara lain nih. Republik Demokratik Kongo akan mengoperasikan pesawat N219 yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia. Hal ini seiring kerjasama dengan perdagangan dan investasi lewat High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership 2024. Pesawat N219 ini dirancang untuk bisa mendarat di bandara-bandara kecil dengan kondisi landasan yang sulit termasuk mendarat di air. Oleh karena itu, pesawat ini dapat menjadi transportasi yang meningkatkan konektivitas di negara kepulauan. Pesawat ini juga memiliki tingkat komponen dalam negeri 40 persen. Dan untuk nilai kontrak jual beli pesawat N219 ini menyentuh angka 66,2 juta USD. Untuk 5 pesawat dan komersialisasi, pesawat N219 akan terus dilanjutkan dan diperluas ke depan. Keren ya? Sekian News Fast hari ini ya di Sirabu 4 September 2024. Aku Shaila Kutarna signing out and see ya!